Jangan lupa like, share, dan subscribe Halo kembali lagi di channel guru kelas Nah dalam video kali ini Kari akan membahas mengenai otot Nah otot ini masih ada di bab 1 IPA kelas 8 semester 1 kurikulum 2013 Nah bab 1 ini tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar Lanjut saja ke pembahasannya Oke nah setelah kakak membuat video yang pertama Sistem gerak tentang rangka manusia Kemudian sendi pada manusia Nah sekarang kita akan membahas tentang otot Nah selanjutnya nanti di video selanjutnya Kakak akan bahas tentang gangguan pada sistem gerak Oke apa sih otot itu Nah otot adalah penggerak Jadi kita garis bawahi Penggerak bagian-bagian tubuh Nah sehingga otot disebut alat gerak aktif Nah jadi manusia dapat bergerak ini Karena adanya bantuan otot Hampir 35 hingga 40 persen masa tubuh adalah jaringan otot Nah otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek Nah proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuh bergerak Nah pada kontraksi ini juga diperlukan energi Nah dimana otot ini ya Jika kita ingin gerakkan ini diperlukan energi ya Nah energi itu dapatnya dari mana? Dari makanan yang kita makan ya Nah masa otot kalian juga Masa otot manusia juga dipengaruhi oleh makanan dan latihan Nah semakin maka banyak makanan ya Yang bergiji yang mengandung protein banyak Nah otot kalian itu akan terbentuk dengan baik gitu Nah di sini ada bagan Di sini ada jenis otot ya Yang pertama otot itu dibagi menjadi tiga Ada yang disebut dengan otot rangka atau otot lurik Yang kedua ada yang disebut dengan otot jantung Yang ketiga ada disebut dengan otot polos Oke apa sih otot rangka ini? Otot rangka adalah otot yang paling banyak terdapat di tubuh kita Atau di dalam tubuh kita Nah jika diamati di bawah mikroskop Sel-sel otot rangka ini terlihat bergaris-garis melintang Sehingga otot ini juga disebut dengan otot lurik Nah otot rangka ini sama saja disebut dengan otot lurik Nah otot rangka melekat pada tulang Dengan perantaraan tendon Nah tendon ini adalah pita tebal yang berserabut dan liat Nah yang melekat pada tulang Otot rangka tergolong otot sadar Nah jadi otot rangka ini dapat digerakkan Contohnya otot pada tangan kalian Pada paha kalian Pada petis kalian Jadi otot ini dapat digerakkan secara sadar Nah otot rangka ini cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelang Nah ini yang disebut dengan otot rangka Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan otot polos Otot polos ini terdapat pada dinding lambung usus halus Kemudian pada rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah Otot polos ini berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat Nah otot ini juga berbentuk gelendong Seperti atau serta memiliki sebuah inti pada tiap selnya Jadi setiap sel otot itu memiliki inti ya Nah berdasarkan cara kerjanya otot polos tergolong dalam otak tak sadar Berbeda dengan otot lurik atau otot rangka otot polos ini tak sadar Kemudian yang ketiga ada otot jantung Dimana otot jantung ini hanya ditemukan di jantung Jadi ini spesifik ya Jadi otot jantung ini hanya ditemukan pada jantung Nah mempunyai garis-garis seperti otot rangka sama Nah sebaliknya cara kerja otot jantung ini mirip otot polos tak sadar ya Karena tergolong otot tak sadar Nah otot jantung ini berkontraksi sekitar 70 kali per menit Sepanjang hari selama hidupmu Kenapa? Karena kita memompah darah ya di jantung ini Nah dibantu dengan otot jantung gitu Nah otot ini tidak dapat dikontrol oleh kemauan sadarmu Tetapi refleks ya Reflex karena kita memompah jantung gitu Memompah darah maksudnya Nah disini ada contoh gambar Disini ada contoh gambar seseorang Ini otot rangka ini ya Ini ada gambar otot rangka Nah otot rangka ini menempel pada lengan Nah lengan bahu ya Nah ini yang titik-titik ini merupakan inti ya Inti sel dari sel ototnya Kemudian ada yang kedua ya Ada otot polos ini Otot polos ini yang ada di usus halus Di usus halus rahim ya Nah ini merupakan inti selnya Inti sel ototnya ya Ada di alat pencernaannya disini Di usus Yang ketiga ada otot jantung Nah ini spesifik sekali Otot jantung ini hanya berada pada jantung kita gitu Tak sadar ya Jadi yang sadar ini hanya otot rangka gitu Oke disini kita akan jelaskan cara kerja ya Cara kerja antara otot bisep dan otot trisep Nah kenapa dinamakan dengan otot bisep Nah lihat disini Nah disini itu terdapat dua tendon yang menyambung ya Nah ini bisep ya Jadi bisep ini ada dua tendon yang menyambung kepada rangka Sedangkan trisep itu seharusnya disini ada tiga Tiga tendon yang menyambungkan otot itu ke rangka Oke jadi gimana sih cara kerjanya Jadi kedua otot ini selalu bekerja secara berlawanan Dimana ketika otot bisep berkontraksi Ini berkontraksi ya Berkontraksi Nah otot trisep ini akan berelaksasi Sedangkan kalau otot trisep ini kontraksi Maka otot bisep bakal berelaksasi Nah boleh dicoba di rumah kalian Coba otot kalian nih Otot kalian ketika bisepnya berkontraksi Maka trisepnya itu bakal berelaksasi Dan sebaliknya Itulah mekanisme kerja dari otot bisep dan otot trisep Oke sekian mengenai penjelasan otot Jadi bab 1 gerak benda dan bahan kehidupan lingkungan sekitar Nah nanti kita akan lanjutkan ke materi gangguan pada sistem gerak Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya See you